Sampai jumpa di video selanjutnya Yang ditulis pada abad ke-16 Asal usulnya yang kaya dan kompleks menjadi inspirasi berbagai karya seni Termasuk game Black M.Y.T.H Yukong mengambil inspirasi dari pertualangan dan karakteristik Sunwokong Kecerdikan dan sifat pemberontak dari Raja Kera Game ini berusaha untuk menggambarkan kekuatan, kecerdikan, dan sifat pemberontak dari Raja Kera Yukong adalah game action RPG yang memikat, membawa pemain ke dunia fantasi Yang terinspirasi oleh legenda klasik Tiongkok, Journey to the West Cerita game ini berfokus pada The Destin One Seorang pahlawan yang terpilih untuk mewarisi kekuatan Sunwokong, Sang Kerasakti Kisah dimulai setelah Sunwokong mencapai pencerahan setelah perjalanan ke barat Meskipun telah mempeloreh kekuatan dan kebijakan yang luar biasa Sunwokong menolak tawaran kehidupan abadi dari para dewa Keputusannya untuk memilih kebebasan memicu kemarahan para dewa Erlang Sang Dewa terkuat memimpin pasukan langit utuh menangkap Sunwokong Dan membawanya ke pengadilan surgawi Dalam pertahuan sengit, Sunwokong akhirnya dikalahkan dan disegam Sebelum kejatuhannya, Sunwokong menyimpan esensi dan kekuatan dalam 5 relik yang tersebar di seluruh dunia Sebagai The Destin One, tugas Anda adalah mengumpulkan kelima relik tersebut untuk menghidupkan kembali kekuatan Sunwokong Perjalanan ini membawa Anda melalui berbagai lokasi berbahaya, menghadapi musuh-musuh tangguh, dan memecahkan teka-teki menantang Setiap relik yang ditemukan membawa Anda lebih dekat pada tujuan akhir Mengembalikan kekuatan kerasakti Setelah mengumpulkan semua relik, Anda akan tiba di puncak gunung Hawokwo, tempat Sunwokong disegel Disini terungkap bahwa The Destin One sebenarnya adalah relik ke-6 Yaitu manifestasi dari pikiran Sunwokong Kenyataannya, Sunwokong tidak selamat dari penyegelannya Misi utama The Destin One bukanlah membangkitkan Sunwokong, melainkah menjadi penerusnya Di akhir cerita, The Destin One harus bertarung melawan tubuh batu Sunwokong dalam pertalungan terakhir Hasil akhir tergantung pada keputusan pemain Dalam ending standar, The Destin One gagal mengalisi kekuatan Sunwokong Dan tubuh Sunwokong tetap menunggu penerus baru Namun, jika pemain memilih untuk melawan Erlang dalam pertalungan opsional dan berhasil mengalahkannya The Destin One akan mewarisi ingatan serta kekuatan Sunwokong Menyelesaikan proses reinkarnasi dan melanjutkan takdirnya sebagai penerus kerasakti itu Itulah cok, sedikit spoiler alur cerita epik di game Black M.Y.TH Wukong Oke lanjut pembahasan Asal usul Sunwokong itu seni ya guys Sunwokong digambarkan sebagai kera ajaib dengan kekuatan supernatural yang luar biasa Kecerdasan tinggi dan sifat bandel yang sering membuatnya terlibat masalah Menurut legenda, Sunwokong lahir dari sebuah batu ajaib di gunung buah persik Dia mempelajari seni bela diri, sihir, dan transformasi dari seseorang guru takis Yang membuatnya menjadi makhluk yang sangat kuat dan hampir tidak bisa dikalahkan dengan kekuatannya yang besar Sunwokong menantang otoritas surga, mengacaukan pesta para dewa Dan bahkan memproklamirkan dirinya sebagai raja yang setarah dengan surga Kekacauan yang ditimbulkan Sunwokong akhirnya membuat Buddha sendiri turun tangan Buddha menantang Sunwokong untuk melompat keluar dari telapak tangannya Namun setelah melompat sejauh yang dia bisa, Sunwokong hanya menemukan dirinya masih berada di dalam telapak tangan Buddha Sebagai hukuman atas kesombongannya, Sunwokong dikurung di bawah gunung selama 500 tahun Akhirnya dia dibebaskan dengan syarat harus menemani dan melindungi bisu Zhuang Zhang dalam perjalanan suci ke India untuk mengambil kitab suci Buddha Sebuah pertualangan yang membentuk inti cerita perjalanan ke barat pada zaman kuno Sebuah batu ajaib teletak di puncak gunung Huanggou Suatu ketika, hembusan angin dasyat menerpa batu tersebut memunculkan sosok kerah dari permukaannya Meski baru terlahir, si kerah kecil telah mampu melangkah dan bertutur kata Tak kalah wukong membuka kelopak matanya Pancaran cahaya keemasan memancar dari bola matanya Menembus awan dan mengejutkan sang penguasa langit Ketika kaisar surga menelusuri asal-muasal cahaya tersebut Yang tampak hanyalah sesosok baik kera Demikianlah tulis May Hamilton dalam laman Metopedia Sang kaisar langit mengabaikannya Tak percaya bahwa si kerah mengil memiliki potensi luar biasa Sewaktu menjelajah rimba, Sunwokong bersuara dengan kerah-kerah lain Dan memutuskan untuk bermukim bersama mereka Pada suatu hari, kelompok tersebut tengah bersantai di dekat air terjun Dan mereka berniat untuk mengadakan sebuah perlombaan Siapapun yang cukup berani untuk melompati air terjun Dan menemukan mata air sungai Akan dinobatkan sebagai raja kerah Tanpa ragu, Sunwokong melompat melewati air terjun Dan menyusuri aliran sungai untuk menemukan sumbernya Ia berhasil dan mengeklaim dirinya sebagai pemimpin Dengan dukungan dari kawanan kerah hutan Sunwokong segera membuktikan dirinya sebagai kerah ajaib yang pekasa Sunwokong dikaruniai senjata-senjata sakti Termasuk baju zira emas, mahkota peonix Sepasang sepatu ajaib dan tongkak sakti seberat 8 tong Sunwokong dikaruniai kekuatan supur yang tiada tandinya Dan kemampuan untuk bertransformasi menjadi 72 jenis makhluk dan benda berbeda Setiap helai bulunya memiliki daya transformasi Ia juga mampu mengendalikan angin Setiap helai bulunya memiliki daya transformasi Ia juga mampu mengendalikan angin, air, dan api secara ajaib Ketika waktu tiba, bagi Yan Wang dan penguasa alam bakal untuk mengambil roh Wukong Sang kera telah siap sedia Ia berhasil memperdaya Yan Wang agar mengizinkannya kembali ke dunia fana Tanpa melalui proses reinkarnasi Sebelum meninggalkan alam kematian Wukong dengan cerdik menghapus namanya dan nama kerah-kerah hutan lainnya Dari kitab hidup dan mati Merasa terusik karena keseimbangan kehidupan diobrak abrik oleh seekor kerah Yang Wang memohon bantuan Kaisar Surga Setelah mendengar tentang kera sakti yang temperamental ini Kaisar Surga memutuskan untuk membiarkannya tinggal di kayangan Strategi ini dimasukkan untuk membuat Sung Wukong merasa dihargai Sang Kaisar mengirimkan undangan resmi kepada Sung Wukong Yang dengan antusias menyambutnya Seusah berpamitan dengan kawannya Sang Raja Kera berangkat menuju istana Gyo Namun setibanya di sana Sung Wukong justru diberi tugas paling rendah di seluruh kayangan Mengurus kuda-kuda milik Kaisar Surga Karena hujunnya yang berupa kerah Para dewa lain tak pernah menganggapnya sebagai sesama penghuni surga Untuk membuktikan kesaktian dan kesetaraannya Sang Raja Kera menjadi terobsesi dengan gagasan keabadian Suatu ketika Kaisar Surga mengadakan perjamuan Untuk permesurinya, zuangmu Tanpa menyadari bahwa dirinya sengaja tidak diundang Sung Wukong memutuskan untuk hadir Namun alih-alih disambut dengan nama Ia malah ditertawakan oleh para dewa lainnya Terluka oleh perlakuan rekan-rekannya Sung Wukong memproklamirkan dirinya sebagai Pertapa Agung yang setara dengan surga Ia bahkan membuat sepanduk besar Untuk mengolok-ngolok Kaisar Surga Kaisar Surga mengerahkan sepasukan tentara Untuk menangkap Sung Wukong Namun mereka terbukti bukan pandingannya Selesai mengolahkan prajurit terakhir Sang Raja Kera berteriak penuh kemenangan Ingatlah namaku Pertapa Agung yang setara dengan surga Ucap Sung Wukong Kemenangan Sang Raja Kera memaksa Kaisar juga mengakui kehebatannya Sebagai pengakuan atas bakatnya Kaisar Surga mempromosikannya Untuk menjaga persik keabadian milik Ziwang Mu Namun hal ini belum memuaskan Sang Raja Kera Ia sungguh-sungguh yakin bahwa dirinya setara dengan Kaisar Surga Menganggap promosi tersebut sebagai penghinaan lainnya Sung Wukong memutuskan bahwa sudah cukup Sebagai tindakan pembangkangan terakhir Sung Wukong melahap seluruh buah persik di kebun Kaisar juga murka dan mengirim dua pasukan untuk mengejar Sang Raja Kera Namun sekali lagi Sung Wukong berhasil mengalahkan mereka Karena kehabisan akal Kaisar Surga melaporkan kejadian ini kepada Buddha Dan memohon bantuannya Buddha bertarung dengan Sung Wukong Bahwa Sung Wukong tidak akan dapat melarikan diri dari tapak tangannya Sung Wukong yang dapat menempuh 180 ribu LI dalam satu kali lompatan Dengan angkuhnya Setuju dengan taruhan tersebut Ia kemudian melompat bahkan dengan berkali-kali melompat Dan mendarat pada suatu tempat yang hanya terdapat Lima batang tiang Ia mengirah telah mencapai ujung dunia Sebagai penanda bahwa dirinya telah sampai di tempat itu Ia menulis pada tiang-tiang itu Kalimat Bikhu Agung yang sama Kedudukannya dengan surga Kemudian mengencininya Ia kemudian melompat kembali ke telapak tangan Buddha Untuk mengeklaim kemenangan taruhannya Ia terkejut setelah menyadari bahwa kelima tiang tersebut adalah kelima jari tangan Buddha Sung Wukong segera berusaha melarikan diri Tetapi Buddha menindihnya dengan telapak tangan yang berubah menjadi gunung Gunung tersebut desegel dengan mantra Om Mani Padme Hum Dalam huruf emas Sung Wukong terkurung disana selama lima abad Benarkah cerita Raja Kera Sung Wukong terinspirasi dari kisah nyata? Oke co, segitu aja video dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe Tunggu terus video-video aku lainnya Bye bye Sung Wukong dikaruniai senjata-senjata saksi Eh sakti co Sung Wukong Sudah melanjutkan takdirnya sebagai penurus kerja Ehh Termasuk game Black M Termasuk game Black M Ehh Lombong Ah Sampai Sampai